Halo co-friends, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan nilai dari W nanti disini kita menggunakan konsep yang ini yaitu NA sama dengan N0 dikali dengan 1 ditambah dengan N kali B nah untuk yang ini adalah konsep dimana diketahui bunga tunggalnya seperti itu disini diketahui untuk N0nya itu adalah yaitu disini 5 juta kan nah untuk tabungan awalnya jadi N0nya itu adalah 5 juta kemudian untuk NAnya disini diketahui yaitu 7 juta kemudian 560 ribu seperti itu dia nah selanjutnya disini itu diketahui bunganya yaitu disini 1,6% nah disini bunga itu adalah yang B yang ini kemudian disini diketahui bunganya bunga tunggalnya itu adalah yang B yang ini kan nah jadi Bnya itu sama dengan 1,6% 1,6% ini sama dengan yaitu 0,016 untuk yang ditanyakan disini itu adalah yang N yang ini jadi yang ditanyakan itu adalah yang N kemudian untuk menentukan N disini maka perhatikan nanti kita menggunakan konsep yang ini tadi ketahui NAnya itu adalah 7 juta 560 ribu seperti itu sama dengan 5 juta seperti itu kan nah 5 juta kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan tadi Nnya kemudian Bnya itu adalah 0,016 kemudian disini kedua ruasnya kita bagi dengan 40 ribu sehingga kita peroleh nanti hasilnya disini 189 kemudian disini 5 juta bagi dengan 40 ribu itu adalah kita peroleh 125 dikali dengan 1 ditambah dengan yaitu N dikali dengan 0,016 seperti itu disini 189 sama dengan 125 x 1 125 kemudian yang ini kali ini ini hasilnya itu adalah 2N seperti itu kemudian kedua ruasnya kita kurangi dengan yaitu 125 berarti 2N sama dengan 189 kurang 125 itu adalah 64 berarti N ini sama dengan 32 seperti itu nah jadi untuk yang ini tadi nah berarti kita peroleh untuk Wnya nah Wnya disini itu adalah itu sama dengan 32 seperti itu kan jadi kita peroleh bahwa periode tertentunya dengan bunga tunggal 1,6% itu adalah yaitu disini 32 jadi nilai Wnya 32 tinggal jawaban tepat opsi D sampai jumpa di pertanyaan berikutnya